Persahabatan Perong, Eki dan Liga Akbar terkuak. Dikutip dari Tribun Jabar, ternyata Eki korban pembunuhan bersama Fina Cirebon berteman dengan pria yang juga dipanggil Perong. Pria yang dipanggil Perong tersebut juga merupakan teman Liga Akbar Cahyana yang merupakan saksi sekaligus teman Eki. Belakangan ini percakapan Perong dengan Liga Akbar sebelum kasus Fina Cirebon terjadi menjadi sorotan. Bahkan Liga Akbar, teman Eki tersebut mengaku senasib dengan Perong tersebut soal pacar. Teman Liga Akbar itu ternyata dipanggil Perong. Namun Perong tersebut adalah nama panggilan dari pemilik akun Facebook Rian Fauzi. Dalam sebuah postingan, ada akun yang memanggil Rian Fauzi dengan panggilan Perong. Dilihat dari foto-foto di Facebooknya, Rian Fauzi beberapa kali memposting terkait XTC. Mulai dari logo lebah XTC, jaket hingga warna. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2016, sehari sebelum Eki dan Fina tewas di jembatan Talun Cirebon, Rian sempat menulis status di Facebook. Dalam status, Rian mengatakan bahwa setampan dan secantik apapun wajah, seseorang akan terpikat pada yang memiliki uang. Pacaran zaman sekarang mau cowoknya jelek atau ceweknya jelek kalau udah mandang duit pasti nempel. Hoam, tulisnya. Status ini kemudian dikomentari oleh Liga Akbar Cahyana, teman Eki. Gak adil ya? Tulis Liga Akbar Cahyana. Iya, Kik. Balas Rian. Liga Akbar Cahyana kembali membalas bahwa keduanya memang senasib soal pacaran. Kita jadi korban yan ha ha. Mau ikut daftar gani ha ha ha. Balas Liga Akbar Cahyana. Diketahui Rian juga berteman dengan Eki dan Liga Akbar. Sehari kemudian, Rian kembali menulis ungkapan duka atas meninggalnya Eki anak Ibtu Rudiana. Ekir, selamat jalan kawan. Mudah-mudahan ente masuk surga kaye. Amin, Liga Akbar Cahyana pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. Delapan tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengakui bahwa kesaksiannya saat itu hanyalah sebuah rekayasa. Liga Akbar Cahyana bercerita pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 dia memang bersama Eki mulai dari rumah ibu di Purwakarta. Liga dan Eki kemudian bertolak ke warung seberang SMA 4 Cirebon mengendarai motor masing-masing. Menurut Liga Akbar Cahyana, Eki kemudian pamit menjemput Vina. Selepas maghrib, Eki dan Vina datang ke warung tersebut. Hanya menghabiskan sebatang rokok, Eki dan Vina pergi. Sedangkan Liga Akbar Cahyana masih tetap di lokasi tersebut. Sampai pukul 0 waktu Indonesia Barat, Liga Akbar Cahyana mendapat kabar bahwa Eki telah meninggal dunia. Dikutip dari Tribun Jabar, ternyata Eki korban pembunuhan bersama Vina Cirebon berteman dengan pria yang juga dipanggil perong. Pria yang dipanggil perong tersebut juga merupakan teman Liga Akbar Cahyana yang merupakan saksi sekaligus teman Eki. Belakangan ini percakapan perong dengan Liga Akbar sebelum kasus Vina Cirebon terjadi menjadi sorotan. Bahkan Liga Akbar, teman Eki tersebut mengaku senasib dengan perong tersebut soal pacar. Teman Liga Akbar itu ternyata dipanggil perong. Namun perong tersebut adalah nama panggilan dari pemilik akun Facebook Rian Fauzi. Dalam sebuah postingan, ada akun yang memanggil Rian Fauzi dengan panggilan perong. Dilihat dari foto-foto di Facebooknya, Rian Fauzi beberapa kali memposting terkait XTC. Mulai dari logo lebah XTC, jaket hingga warna. Pada tanggal 26 Agustus 2016, sehari sebelum Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Rian sempat menulis status di Facebook. Dalam status, Rian mengatakan bahwa setampan dan secantik apapun wajah, seseorang akan terpikat pada yang memiliki uang. Status ini kemudian dikomentari oleh Liga Akbar Cahyana, teman Eki. Liga Akbar Cahyana kembali membalas bahwa keduanya memang senasib soal pacaran. Liga Akbar Cahyana pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. Delapan tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengakui bahwa kesaksiannya saat itu hanyalah sebuah rekayasa. Liga Akbar Cahyana bercerita pada Sabtu 27 Agustus 2016 dia memang bersama Eki mulai dari rumah ibu di Purwakarta. Liga dan Eki kemudian bertolak ke warung seberang SMA 4 Cirebon mengendarai motor masing-masing. Menurut Liga Akbar Cahyana, Eki kemudian pamit menjemput Vina. Selepas maghrib, Eki dan Vina datang ke warung tersebut. Hanya menghabiskan sebatang rokok, Eki dan Vina pergi. Sedangkan Liga Akbar Cahyana masih tetap di lokasi tersebut. Sampai pukul 00.00 WIB, Liga Akbar Cahyana mendapat kabar bahwa Eki telah meninggal dunia. Belakangan ini nama perong menjadi perbincangan netizen. Nama sosok perong ini ditemukan netizen dalam lingkaran pertemanan almarhum Vina dan Eki di media sosial. Dalam hal ini nama alias perong ini bukan untuk sebutan nama pergi. Melainkan nama alias dari teman Eki yang bernama Rian. Dalam sebuah diskusi netizen di Facebook, ditemukan bahwa sosok Rian ini dipanggil dengan nama perong oleh temannya di media sosial dalam unggahan tahun 2021 lalu. Panggilan tersebut terlihat dalam percakapan antara Rian dan teman-teman membahas hal biasa seperti menanyakan kabar terkini. Pada tahun 2016 silam, perong ini sempat mengabarkan soal pelaku pembunuh yang membunuh temannya, Eki. Hal itu dia umumkan di akut media sosialnya tepat pada tanggal 1 September 2016. Dia juga mendoakan agar almarhum Eki tetap tenang di alam sana. Dalam kolom komentarnya, perong tampak menjelaskan soal postingannya itu. Ditemukannya nama perong ini membuat netizen makin kebingungan soal kasus pembunuhan Fina dan Eki. Sebab seperti diketahui bahwa polisi menyebut soal DPO di kasus Fina Cirebon adalah pergi alias perong. Namun mereka malah menemukan perong yang ternyata justru teman dekat korban Eki. Terima kasih telah menonton! Jenderal Bintang 3 itu menegaskan kalau dirinya tak menuduh. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari Aeb. Apalagi, Aeb pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Fina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya Aeb, ia turut menyeret nama Dede dan Melmelmel untuk ikut diperiksa. Ia beranggapan ada 11 nama di kasus Fina yang didapati Ibtu Rudiana tetapi Rudiana tidak ada di TKP. Tak hanya itu, ia juga meminta Ibtu Rudiana diperiksa penyidik kembali guna mengetahui asal nama 11 tersangka. Pasalnya 11 nama tersebut diungkapkan Ibtu Rudiana dan tertuang di BAP. Susno 2G juga curiga kepada Aeb mengapa tahu nama-nama 11 tersangka tersebut. Oleh sebab itu, Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Ia mencontohkan bahwa penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih dirinya mendengar anak buah Ibtu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!